Intro Ya, kembali lagi bersama Abil masih? Ya Oke, itu dijawab Jadi, sekarang Aku itu Mau photoshoot buat Salah satu marketplace Yang bekerja sama-sama aku Udah siap-siap ya, tuh ada Cilla Ada informasi teman-teman, Cilla udah bisa jalan ya sekarang ya Ada berani jalan sendiri Nanti akan ada Mau dicopot Nanti akan ada videonya bonus ya di belakang ya Di belakang akhir vlog ini Mana mukanya yang udah bisa jalan? Cilla Ini aus ya Ini aus, Pak Ini santiknya Ini baru ngukur jalan Inces terlalala ini Ya, jadi hari ini yang tadi ku bilang Emang mau photoshoot aku buat marketplace Abil buat endorsement Jadi hari ini Full dengan foto-foto ya Di belakang sudah ada Eva dan Om Choco Mana ya? Mana Om Choco? Senyum ya Om Choco? Senyumnya dulu dari belakang? Asik Senyum paling menawan di Jagat Raya sekarang Semoga dulu Kiamat dong senyum Jangan senyum Kiamat nanti Pokoknya ya Mungkin ini vlog ini tayang Mungkin nanti udah puasa mungkin ya Jadi aku ambil Eva Om Choco Cilla Mengucapkan selamat berpuasa Buat kalian menjalankan Ya, semoga Berkah lah puasanya Dan semoga kita selalu Dalam nunggu Allah Dan bisa bertemu lagi di Ramadhan-Ramadhan berikutnya Amin Amin Jadi karena hari ini memang kita belum puasa Karena memang mulai sih belum puasa Yang tanggal berapa sekarang? Sekarang itu tanggal 3 3 April Eh, May 3 May Cilla ini ngalangin Om banget sih Cilla Apa? Aduh Aduh Cilla gak mau Mama dapet spot katanya Cilla mau Cilla yang menjadi sentralnya sekarang Mama gak boleh lagi Sekarang semua orang nungguin Cilla Bukan nungguin Papa Mama katanya Aminnya kan gitu Cilla Sekarang Cilla idola Ya nak Cilla bikin vlog sendiri aja mau nak Silahkan udah bisa ngomong Oh iya Ya jadi kita tata tata Atau tata tata Gitu dia Bloknya ya Senyum Caca 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 Siapa tuh Oh iya juga hari ini kita mau ini sih Abis nanti foto Mau kita Mau ini Mau beliin Baju lebaran Buat Bukan Ponakan Ya ponakan Ponakan lah Walaupun kadang Gak yang terlalu deket juga Cuman ya Sesekalilah Mau lebaran kan Yaudah kita beliin satu-satulah Sepasang sepasang Buat Mereka lebaran ya Mau itu dari pihak abil Ataupun pihak aku Kebetulan Gak banyak Yang dari pihak abil Yang bocah-bocah Yang masih kayak Berapa tiga tahunan ya Hmm Dua tiga tahun itu cuma berapa orang Dua ya Eh Iya Satu SD lah ya Satu SD Kalau di aku masih kecil semua Dua juga aku Taliah mau Taliah mau Ciloy Dua Dua Tmp Mestika Jangan mau kemana Jadi kita udah beres food-foodnya Sekarang kita lagi makan Abil lagi nyobain jila Eva makan Aku udah beres makan Sekarang ambil nyobain jila Aku nyobain abil Bayinya mama, bayinya papa Bayinya mama Jilanya tidur teman-teman Ketiduran lagi makan Nanti ada cuplikannya Nanti ada cuplikannya Ayo kita udah sampai rumah Capek sekali Capek ya Capisan Ini harinya Capek itu Karena panas banget sih ya Pekan baru hari ini tuh mungkin 34 derajat celcius Emang 34 Iya oke Di kota kalian tadi siang Berapa celcius ya Aduh ini bener-bener parah Panas ya Panas ngom jok Panas banget Ini kita pulang-pulang langsung Minum kopi ya Es kopi Bikinan saya enak sekali Enak kayak yang bikinan gue Sebenernya enak Kamu gak bisa bikinnya Enak kan Doain kita bisa bikin Tempat makan Tempat makan Yang ada kopi itu Ini salah satunya Ada kopi itu Suatu saat Di doain Semoga Tahun depan sih pengennya Ya semoga lancar lah Oh iya aku mau ngomongin juga Jadi kalau kalian yang belum follow A.B.L.Underscore.id Jadi kalian follow aja disitu Itu brand milik kita Brandnya Abil By Abil Hakkari Nah itu nanti Baju-baju muslimah Nanti kalian bisa beli disana Tapi belum launching Jadi follow aja dulu Jadi kalau pas ada Udah mulai launching Jadi kalian tau ya Bisa buru-buru beli Soalnya itu kita produksinya Itu eksklusif gak banyak Satu model itu Cuma sekitar sampai sepuluhan Bener gak? Jadi Siapa cepat ya dapat Itu aja Harga insya Allah Murah meriah Cucok bana Pokoknya ya Siap? Iya betul Oke mari kita bahas sesuatu Jadi yang mau gue bahas itu Satu Kejadian ini Orang ini mulai masuk Satu Mau kalian itu Mau pilot Mau pejabat Dengar suara silat Mau kalian itu pilot, mau kalian itu pejabat Mau siapapun kalian, apapun jabatan kalian Kalian tidak berhak memperlakukan Seseorang seenak-enaknya Sejidat-jidatnya kalian Perlakukan orang itu dengan sesuai Kita tuh pernah Kita tuh pernah belajar etika, sopan santun Segala macem ya Jadi seorang pilot memukul resepsionis Ketika katanya Yang kubaca Dia bajunya distrika Tidak rapi Itu kejadian hal yang memalukan sih Kalau kata aku Ini harus diusut, kalau kata aku harus diusut Karena kalau dibiarin Nanti akan muncul lagi orang-orang yang seperti itu Ini harus ditindak Biar jera Kekerasan itu gak baik Kalau udah dia dipukul kayak tadi Ada buktinya, tinggal visum Tuntut, masuk menjara, selesai Jangan mau damai Menurut kamu kasus itu gimana? Ya, sorry to say ya Biasanya Profesi sebagai Film itu Tata keramat Pilaku Sikapnya itu pasti selalu dijaga Tapi Melihat kejadian yang Tadi Baru banget Aku lihat Tidak mencerminkan sosok orang yang berpendidikan Sama sekali Kayak gak punya Kayak gak punya Kayak gak pernah sekolah aja Betul Sedangkan orang Sorry ya Yang gak punya pendidikan yang tinggi Belum tentu Mau dan berani Melakukan hal itu Jadi harus ditindak ya Harus Misalnya aku yang jadi kamu Yang dipukul Yang dipukul Yang jadi kamu Aku bakal laporin Damai Oke Tapi aku tetap bakal tutup kamu Mantep Menurut Cilla gimana? Menurut Cilla gimana? Cilla punya pendapat gak? Enggak ya? Yaudah ya Tutup aja videonya ya Yakin nih Gak mau ngomong Cilla 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 Yakin gak mau ngomong Yaudah gak mau ya Yaudah ya Bye bye Gaya banget Cilla Ya Allah Gaya banget Cilla ya Allah Yaudah Wemba 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 Wemba